Oke ini kita lagi bikin parcel dan itu bimbing udah selesai tinggal satu peti yang belum di wrap besok sisanya seperti inilah Halo assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya Nah hari ini tepatnya hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Nah hari ini kita mau berangkat ke Banyuwangi untuk sebuah event atau acara yaitu hari aksara internasional ini kita pakai tiga high-ass untuk rombongan kita tepat jam 1.30 kita berangkat dari halaman kantor dinas pendidikan Kota Blitar di Jalan Ahmad Yani kita menuju ke Banyuwangi dengan tiga high-ass high-ass pertama berisi dari dinas HS kedua berisi kita dari TKPG dan juga UKM dan HS ketiga dari teman-teman PKBM ini kita melewati ikon Kota Blitar tentunya dan kita tinggal sejenak untuk keluar kota Oke ini kita jam tempat lebih lima sampai di Masjid Gaitul Mu'ni ini ada di tol ya ini guys kita mau sholat subuh dulu jadi bangunan masjid ini itu berkonsep terbuka jadi kalau kalian di dalam itu anginnya cukup kencang enggak bakalan kalian merasa gerak kalau di dalam lalu setelah selesai kita kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan ini kita masih di dalam tol dan di luar masih gelap jadi yang kita lihat hanya sinar-sinar lampu tapi bagus juga untuk dilihat di pagi-pagi ini dan setelah agak terang kita akan bisa melihat sinar matahari terbit atau sunrise yang membuat langit sangat indah sangat cantik aku paling suka banget lihat sunrise selain sunset juga ya karena langit itu jadi warna-warni dan warnanya itu benar-benar indah yang tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata jadi kita nikmati saja pemandangan sunrise ini di sepanjang perjalanan kita selamat menikmati 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 oke selanjutnya setelah sarapan kita lanjut perjalanan yang akan sangat panjang ke Banyuwangi disini kita melewati sebuah kecelakaan yaitu truk yang bermuatan pasir dan mungkin kelebihan muatan atau tidak kuat tapi tidak membuat kemacetan yang cukup panjang dan selanjutnya kita akan melewati pesisir atau di pinggir laut dan juga hutan-hutan sepanjang perjalanan kita akan melihat pohon-pohon dan juga laut dari kejauhan hari ini juga langit sangat cerah birunya itu sangat menenangkan jiwa kita nikmati saja sepanjang perjalanan ini sambil berjengkerama dengan teman-teman di satu mobil kita saling bercerita apa saja kali ini perjalanan kita melewati situbondo bendowoso jadi ada dua jalur untuk kita ke Banyuwangi kita bisa lewat Jember atau kita bisa lewat situbondo nah untuk berangkat ini kita melewati jalur situbondo bendowoso Alhamdulillah ini aku dapat sarapan tambahan yaitu jeruk dari teman-teman yang bawa logistik cukup banyak lalu dibagi ke teman-teman yang lainnya kita nikmati sarapan buah di pagi ini nah ini kita turun toilet dan pada menyerbu bakul silot masuk lagi dan ini ternyata silotnya enak banget nah ini aku beli cuman beberapa ini sama teman aja terus ada lagi yang beli satu klesak aku dikasih lagi dan akhirnya aku habisin dua bungkus itu benar-benar enak pokoknya lalu kita lanjut lagi perjalanan melewati hutan hutan di pinggir jalan ini hutannya agak kering karena mungkin musim kemarau yang cukup panjang ya tapi ini hujan juga sudah mulai datang jadi teman-teman tanaman jangan khawatir kalian akan seger setelah ini nah di hutan yang bagian selanjutnya ini ini pohon-pohonnya udah mulai hijau udah mulai seger mungkin jadinya beda dari yang hutan di sebelumnya tadi jadi sebenarnya nikmatnya kita memandangkan di sepanjang jalan lalu kita mengambil di sebuah masjid untuk menunggu bapak-bapak sholat jumpa terlebih jauh dan ini kita sudah masuk ke kota Banyuwangi kita berhenti sejenak di area ini ini kita di pantai Watudodol namanya dan ada ikon penari gandrung disini khasnya Banyuwangi ini ya ikonnya baik ini ini tukang nari lemah juhi Pak Karno di pasang oke guys ini kita di kedatang Banyuwangi dan kita berhenti sebentar untuk foto ini biar pakai maskerannya karena ini udah ngekaru-ngaruan setelah kita puas berfoto-foto dan menikmati angin yang cukup kenjang ini kita lanjut lagi perjalanannya perjalanan kita kali ini menuju ke tempat kita akan istirahat dulu yaitu di sebuah homestay atau guest house ini namanya guest house Singosari tempatnya sangat adem nyaman dan disini juga banyak spot foto yang bisa kita manfaatkan untuk berfoto-foto cantik untuk kita upload oke kita sampai di homestay dan makan siang dulu ini ada soto dan teh saya udah gak terlalu panas karena mungkid udah tadi oke sambung makan siang setelah makan siang lalu kita masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat sholat mandi dan nanti malamnya kita akan lanjut untuk ke stand pameran nah ini kita perjalanan menuju ke stand pameran acara kita yaitu tempatnya di area dari hotel L royal and resort oke ini kita lagi bikin parcel dan itu bimbing udah selesai tinggal satu peti yang belum di wrap besok sisanya kayaknya seperti inilah hai good morning selamat pagi ini diluar hujan dan mendungnya putih kayaknya awet semoga aja cepet itu ya teredak yang punya acara cari bawang hujan dong Nah besok habis acara biar lagi hujan terus lagi ini jennya dipinggirin dulu ke laut nih kita bikin air hangat sama aku bikin kopi nah ini masih pagi sekitar jam 6.30 di luar masih jalan lagi tadi agak reda ini mulai agak tersegih agak rapat lagi hujan ini aku lagi ini mengawali hari dengan minum air putih hangat yang rebus diri di dapur sana tadi lain air air putih hangat ini aku juga bikin kopi sekalian tadi bilang hari ini kita mau sarapan daun apalagi rawan panas-panas Wow nikmat banget pasti ya jadi banyak-banyak bersyukur aja terkasih sehat kita dikasih nikmat ya kan kasih kerjaan lagi di masa-masa pandemi kayak gini jangan lupa tiktokan untuk menghibur diri sendiri dan olahraga di pagi hari ini kita pakai gerakan yang simpel-simpel aja ya selamat menikmati selamat menikmati wow ada buahnya itu ada buah buah naga juga tuh oke sarapan kita sarapan kita rawon kali ini plus ada semongko semangat sampai bongko kakak oke sekarang kita ambil dulu ya tarik nasi yang agak sedikit saja semua nasinya banyak yang banyak wah ini lho panas dulu maksudnya selamat menikmati makanya gak bisa bawa jadi nanya yusuf kenapa ini wanasan gue selamat menikmati selesai harapan kita langsung menuju ke area acara yaitu di El Royal Hotel and Resort kita turun sini dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya makasih bu selamat menikmati 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 Atau area pameran Itu dibatasi Maka kita keluar dulu Dari area pameran Nah sambil kita Menunggu untuk boleh masuk lagi Ini kita jalan-jalan Ke area Pameran atau pasar PKBM Ini ada di sisi sebelah Kalau aku bilang itu selatan Tapi gak tau juga Karena aku disini juga agak bingung Nah ini kita lihat dia di area Pameran Yang diikuti oleh PKBM Disini ada juga Penampilan dari Adik-adik penari Kayaknya sih menari gandrung ya Nari khas Banyuwang Kita jalan-jalan aja disini Sembil lihat tiap Padahal ya Kita sekalian mau cari minum Kalau ada Karena Di area sini Gak ada orang jualan Yang kayak orang jualan Apa ya Yang Makanan Ini kan sebagainya Adanya yang di dalam pameran aja So kita jalan-jalan Dan kita nemu minum Kita beli minum Like, Orang-jalan aja Yang belum Yang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah bisa bebas untuk masuk. Ini kita ganti kostum ya guys. Di sini bisa kita lihat para pengisi dari Pameran. Terima kasih. Oke ceritanya akan kita lanjut ke part yang selanjutnya. Atau part 2. Yuk kita jadi pribadi yang pandai bersyukur dan selalu bahagia. Sampai jumpa di part 2. Thanks for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum.